Video guys, so again, welcome back with me Oke, hari Jumat ya guys ya Seperti biasa, absen dulu kalian nontonnya di sebelum atau sesudah sholat Jumat BTW, kalau kalian masih ingat, dulu gue pernah bikin konten mengenai, ya kurang lebih sama seperti ini Cuman, ini bisa kalian manfaatkan, ya, momen seperti ini Dimana akan ada sebuah voucher yang bisa kalian pakai Dan itu kalian bisa top up di Amon dengan harga yang relatif sangat murah Ini bisa kalian manfaatkan nanti untuk event besok di tanggal 4 Juni Kalau nggak salah, itu ada misi top up yang 20 diamon Jadi kalian pakenya besok aja, tapi kalau kalian mau pakai sekarang juga nggak apa-apa Atau nanti pas transformer yang misi top up dalam jumlah berapapun Karena kalian bisa melakukan top up langsung di Mobile Legends, ya Yang ini, yang weekly elite bundle, ini kan harga normalnya adalah Rp15.000 Nah, itu kalian kalau pakai voucher bisa hanya bayar menjadi kurang lebih Rp5.000-an aja Nggak kurang sih, lebih, lebih sedikit Rp5.000 Karena belum termasuk dari pajak ya Karena kan kalau kita belanja di sini tuh pasti ada pajaknya Pajaknya tuh mungkin sekitar Rp1.000-an, jadi ya sekitar Rp6.000 lah Cuman kalau kita melihat dari harga yang terlihat, di sini kan Rp15.000 Nah, nanti kita bisa pakai voucher diskon Rp10.000 Jadi harga yang kita bayar secara terlihat adalah Rp5.000 Belum termasuk pajak Nah, nanti pajaknya berapa? Gue bakal langsung eksekusi Ini akan berguna untuk event besok di Surprise Box Jadi kalau kalian mau pakai besok, boleh Atau kalau misalnya mau pakai sekarang, juga boleh Terserah kalian Well, ini adalah event yang ada di aplikasi dana Jadi ini udah nggak asing lagi Nah, sayangnya Event ini hanya berlaku untuk pengguna baru Jadi buat kalian yang sudah pernah pakai, nggak bisa Jadi ya, kalian bisa akalin dengan menggunakan mungkin teman kalian Atau tetangga kalian, atau mantan kalian, pinjem aja handphonenya Untuk download aplikasi dana Jadi harus pengguna baru Itu langsung dapat voucher Rp10.000 Ini lumayan banget Jadi langsung aja kita ke eventnya Let's go Jadi di sini langsung aja kita buka aplikasi dana Nah, di aplikasi dana ini Kalian tinggal masuk ke dalam menu voucher A plus reward Kemudian kalian pilih yang ini nih Yang sebelah kanan yang ada gambar Mobile Legendsnya Pencet aja Nah, di sini ada sebuah voucher yang bisa kalian klaim Yang mana voucher ini hanya berlaku untuk pengguna baru Nah, ini adalah sedikit minusnya ya Jadi buat kalian yang mungkin sudah pernah pakai Ya, kemungkinan besar tidak bisa pakai lagi Tapi kalau misalnya kalian baru coba dan baru tahu Ini bisa banget kalian eksekusi Ini lumayan banget kalian ambil voucher yang Rp10.000-nya itu Yang paling bawah Jadi caranya langsung aja kita pencet tombol klaimnya itu ya guys ya Nah, kalau sudah ada di pencet begini Dia akan berubah menjadi tulisan pakai Kita pencet pakai Nah, di sini nanti akan ada instruksi untuk Seperti yang ada di instruksi di langkah kedua Tetapkan dana sebagai metode pembayaran utama di Google Play Nah, di sini supaya pembayarannya itu melalui dana Google Play Kita langsung aja pencet yang gunakan sekarang Jadi kita nggak usah masuk ke settingan Play Store Segala macem Bisa langsung dari gunakan sekarang Dipencet aja Nanti di sini akan ada metode pembayaran Kalau sudah ada dananya yaudah Nggak usah dipapain Tapi kalau misalnya belum Kalian bisa pencet tombol tambahkan dana Kalau sudah Sekarang kita buka Mobile Legends Dan bisa langsung melakukan top up di sini Pencet tombol plus Plus lagi maksud gue pencet tombol diamond Kemudian kalian pilih yang Wakely Elite Bundle Dimana di sana itu ada diamond Dapat Crystal Aurora Dan juga dapat Red Skin Fragment Daripada kalian ambil yang harganya sama Rp15.000 Tapi cuma dapat diamond doang Kalau nggak salah ada di mana ya Nah, ini kan ada yang cuma 50 diamond Sebenarnya 55 diamond juga Ada bonusnya 5 diamond Cuma dia purely cuma dapat diamond doang Nggak dapat bonus Kalau yang Wakely ini Ini kan dapat tambahan Red Skin Fragment dan Aurora Itu menurut gue lumayan banget BTW di sini saldo gue tambah lagi Karena gue pengen tahu Apakah ini bisa dibeli lebih dari 1 kali Karena dulu gue pernah bikin konten ini Kalau nggak salah bisa 2 kali pembelian Gue agak-agak lupa Jadi gue siapin saldo gue Pokoknya sekarang menjadi Rp24.000 Di sini langsung gue coba proses Kita lihat Nanti kita bisa tahu kurangnya berapa Plus pajaknya itu ya guys ya Oke, pembayaran berhasil Dan di sini langsung dapat diamond Yang tadi gue bilang Rp55.000 Terus ada Aurora Ada Red Skin Fragment Ya ini menurut gue lumayan kita bisa dapat 4 item Hanya dengan bermodalkan Sebentar Kita lihat Berkurang berapa saldo gue Menjadi Rp17.350 Dikurangin Rp24.000 Berapa tuh? Rp6.600 ya Rp6.650 Saldo gue berkurang Ya sebenarnya Kalau kita ngomongin harga Itu tadi gara-gara pajak sih Pajaknya itu berarti sekitar Rp1.600an Kalau kita ngomongin harga Itu sebenarnya cuma Rp5.000 guys Sekarang kan harga yang ditampilkan adalah Rp15.000 Kemudian Voucher-nya adalah Rp10.000 Harusnya kan cuma Rp5.000 Cuma karena ada pajak nih Jadinya kita harus bayar lebih Jadi sekitar Rp6.000an yang harus kita bayar Intinya tetap worth it Karena kalau kita beli dengan harga normal Rp55.000an itu Kisaran Rp15.000 sampai Rp16.000an Nah ini cuma Rp6.000an Jadi dipotong Rp10.000an Jadi ini buat kalian yang mungkin Belum cobain vouchernya Bisa langsung eksekusi Karena ini lumayan banget Untuk dipakai Sekarang kita coba Masuk lagi ke voucher A+. Bisa lagi Atau tidak guys Tau gue bisa Dua kali deh Apa gue salah ya Oh cuma sekali doang ya guys ya Jadi ternyata cuma sekali aja Disini sudah berubah Menjadi user Untuk apa ya Istilahnya misi event Ya ini juga worth it Untuk kalian eksekusi Jadi kurang lebih Seperti itu ya guys ya Informasinya Diamondnya sudah masuk Dan biaya yang gue keluarkan Hanya sekitar Rp6.000an aja Padahal kalau harga aslinya itu Gue harus nambahin Sekitar Rp10.000an Jadi Rp16.000an Ini menurut gue Good deals ya Yang bisa kalian pakai Dan disarankan Kalian gunakan cara ini Ketika event Besok kebetulan itu adalah Event dari tanggal 4 ya Itu adalah event dari Surprise box Dimana ada misi top up Atau juga bisa Nanti dipakai Pass transformer Yang misi top up Dalam jumlah berapapun Jadi ini pintar-pintar Kalian aja Untuk atur Mau dipakai kapan Tapi perlu diperhatikan Bahwa ketika Voucher nya itu Sudah diklaim Artinya Hanya berlaku Kalau nggak salah Satu minggu Setelah klaim itu Kecuali kalau Voucher nya belum kalian klaim Jadi misalnya Kalian simpen aja Jangan dipencet tombol Klaim nya Nah itu bakalan Dipakai kapan aja Bisa Sampai nanti Waktu yang ditentukan Jadi pastikan Voucher nya itu Jangan diklaim dulu Kalau memang belum dipakai Itu aja sedikit video dari gue Thank you Sekali lagi yang udah nonton Dari gue sampai akhir So kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like Thank you Bye